Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Safriati bersama Ketua Umum TPPKK dan Ketua Umum Pembina Posyandu, Tritito Karnavian, menggelar acara Temu Kader PKK dan Sosialisasi Kader Muda di Gedung Serbaguna Lanut Maimun Saleh, Kota Sabang. Acara yang berlangsung pada selasa 1 Oktober ini dihadiri oleh 500 peserta, terdiri dari 150 kader PKK dan 350 siswa-siswi. Acara ini diawali dengan persembahan tarisaman sebagai bentuk pemulihaan tamu yang dipersembahkan untuk Ketua Umum TPPKK dan Ketua Umum Pembina Posyandu, Tritito Karnavian, dan rombongan. Dalam laporannya, PJ Ketua TPPKK Aceh Safriati menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ketua Umum TPPKK, Tritito Karnavian, atas kunjungannya ke Sabang dalam rangka kunjungan kerja selama 3 hari. Safriati juga menyampaikan harapannya agar PKK Pusat terus memperhatikan dan membina PKK dan Posyandu di Aceh dalam upaya memajukan organisasi itu. Sementara itu, Ketua Umum TPPKK dan Ketua Umum Pembina Posyandu, Tritito Karnavian, dalam sembutan yang menekankan pentingnya warga lokal Sabang untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global terutama bagi kalangan muda. Ia mengingatkan tanpa keahlian yang mumpuni, masyarakat setempat hanya akan menjadi penonton saat pihak luar meraup keuntungan dari potensi besar yang dimiliki Sabang. Selain itu, pertemuan itu juga dikemas dengan kegiatan screening HB untuk remaja putri dan sosialisasi kesehatan reproduksi dengan tema remaja sehat, cegah stunting, serta siaga bencana gempa bumi dan tsunami. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran para siswa dan kader muda dalam menghadapi tantangan kesehatan dan juga bencana alam. Usai pertemuan dalam ruangan, juga dilakukan peninjauan ke pasar murah yang menyediakan 400 paket dari dinas pangan provinsi, pelayanan kependudukan, serta penyerahan bantuan pemerintah dari TPPKK Pusat untuk keluarga yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton!